Halo guys, semuanya berhubung hari ini gue lagi gak enak badan Gue mau kasih tau apa aja yang gue makan pas lagi gak enak badan Pertama-tama ini gue makan roti gembong Roti gembong itu di dalamnya tuh ada kayak ovomalting coklat Terus ada kejunya juga ya Wah rasanya gue enak Pol guys, kalo lagi gak enak badan jangan lupa minum air putih yang banyak ya Biar tubuh kalian terhidrasi lebih baik Terus minum-minuman isotonik Dan lanjut gue mau makan lagi, ini gue mau makan hokben Karena perut gue juga lagi gak enak, gue gak makan mayonesnya Jadi ini gue langsung makan tempuranya Terus juga ada chicken teriyaki-nya sama nasinya juga Sebenernya kalo gak pake mayonesnya tuh kayak belum abdol Tapi ya gimana, perut gue gak bisa diajak berkompromi Kalo makanannya udah ente, jangan lupa minum obat Ternyata gue juga order makanan lagi Gue juga udah kenyang banget, full banget puteng gue Waduh, masih sisa banyak lagi Apa gue kirimin ke mbak Rama Husna ya? Soalnya dia suka banget sama salat buah Gue kirimnya pake Shopee Express instant aja deh Soalnya kirim paket dan dokumen mulai dari 7 ribu Nih, buat yang belum tau, langsung klik disini ya guys Kalo mau order, doain semoga mbak Rama Husna suka ya Sama makanannya, makasih udah nonton Dadah, bye-bye Yang gue makan dalam sehari part 68 Halo guys semuanya Seperti biasa, hari ini gue mau kasih tau Apa aja yang gue makan dalam sehari ini Jam 10 pagi, ini gue makan nasi liwet Jadi nasi liwet itu diatasnya biasanya dikasih santan Terus ada kaldu ayamnya, terus juga ada ayam suirnya guys Gue kalo makan nasi liwet tanpa cabai Itu sama aja butiran debu kayak hampa guys Makanya ini gue makannya pake cabai rawit Biar pedes, full Wah rasanya juga wena, full guys Gue baru tau ada makanan namanya nasi liwet setelah gue kuliah di Solo Oke lanjut, jam 2 Ini gue makan esteler Karena lagi puak nas-puak nasnya ya kan Ini makanya gue mau makan yang manis-manis, seger-seger Terus gue juga pesen gedang Nah kalo gedang di Solo, itu tuh pisang Kalo di Sunda, itu pepaya kata Sam Lanjut, sorenya gue mau nyantap di restoran terbaru di Solo Ini nama tempatnya tuh Wang Liheng Dim Sum Jadi disini tuh ada bubur ayam, ada perdimsaman, ada mie-mian Menurut gue buburnya ini enak, tapi ada gitu loh di Solo juga kayak begini Tapi kalo dimsamnya, perpangsitannya juga Wah yang disini tuh rajanya guys, wena pol Apalagi pangsit goreng disini, wah the best, fantastic for Nggak ada yang bisa ngalahin Terus gue juga makan ceker ayam, jadi ceker ayamnya itu dipakein bumbu pedes ya Walaupun ngantrinya ini selama 1 jam, tapi worth it kok menurut gue Kirain gue ini ceker ayamnya tuh bisa dimakan semua tulang lunak Tapi ternyata gak bisa guys Ini gue abis 1 porsi si ceker ayam ini karena lumayan enak Terus terakhir untuk makanan penutup di Wang Liheng Ini gue pesen bapau telur asin, tapi rasanya manis Terus juga ada kayak telur asinnya gitu, kayaknya dicampurin sama suskuntal manis Yang ini enak banget guys Malemnya karena tiba-tiba gue lapar, ini gue godok indomie Biasanya gue kalo masak indomie, gak cuman indomie aja, gue tambahin spicy wing Terus ada sosis, diatasnya juga gue tambahin lombok Kenapa ya guys ya, kalo misalkan kita masak indomie, kita yang masak tuh rasanya ya biasa aja Tapi kalo ya orang lain yang masak, rasanya tuh tambah-tambah uwe napol Gue gak ngerti juga sih kok bisa kayak gitu ya Nah ini menurut gue kurang pedes, gue tambahin boncabe level 15 lagi Biar bener-bener pedes, dasyat bombayah Oh ya gue juga tadi rebus telur, telurnya itu yang setengah mateng ya Oke oke, besok berarti harus olahraga soalnya banyak makan hari ini Segini dulu ya, makasih udah nonton, dadah bye-bye